Polres Kota Palopo menggelar apel pasukan operasi ketupat dalam rangka pengamaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Operasi tersebut akan dilaksanakan selama 13 hari, mulai 4 hingga 16 April 2024. Ke Polres Palopo, AKBP Syafi'i Inafsikin mengatakan, Tahun ini Polres Palopo membangun 5 unit posko guna menjaga kelencaran arus mudik dan balik pada masa Idul Fitri 1445 Hijriah. Posko yang dibangun yaitu 2 pos pengamanan dan 2 pos pelayanan serta 1 pos pantau. Untuk pos pemantauan ditempatkan di kilometer 19 Kelurahan Batang, Kecamatan Warakbarat, Ataupun masyarakat kota Palopo yang ingin berlibur di Teraja cukup tinggi. Sehingga pihak Polres Palopo menyiapkan pos pantau sekaligus memantau kondisi di wilayah tersebut. AKBP Syafi'i Inafsikin juga menambahkan, Dalam masa arus mudik balik lebaran ini, pihaknya segera mungkin melakukan antisipasi terhadap gengguan seperti kebakaran, pencurian, dan aksi kriminalitas. Menurut Syafi'i Inafsikin, dalam masa mudik lebaran bagi warga yang berpergian dan meninggalkan kendaraannya, bisa menitipkan di Polres maupun Polsek. Tahun-tahun sebelumnya, itu harus mudik ataupun masyarakat kota Palopo yang ingin berlibur di Teraja cukup tinggi, sehingga akan disiapkan pos pantau untuk sehingga dan setelah itu kita memantau kondisi wilayah di sana. Karena di sana rentan, longsor, dan jalan yang kadang kena longsor juga, kena air lucu. Dalam luar yang nyata di lapangan, ini bisa kita menunggir dan tidak ada yang terjadian di pada saat hari Hanya, karena kami juga akan melakukan kegiatan laporan di tempat-tempat menunggiman dan menunggikan impuan, agar apabila masyarakat memujuk, mengeju rumahnya, dan melaporkan pada apor setempat, setelah itu dan online sarana laporan apabila ada kejadian menunggikan di tempat-tempat keramaian yang akan disinggahi oleh masyarakat. Lanjut, Kapolres Palopo AKBP Syafi'i Napsikin sudah menyiapkan sebanyak 80 personel polisi dan selebihnya dibantu dari TNI serta organisasi perangkat daerah dan OKP. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.